Politeknik Negeri Bali melepas 1.400 lebih wisudawan dari 14 program studi dalam wisuda ke-32 yang berlangsung secara daring dan luring. Menerapkan protokol kesehatan ketat di tengah situasi pandemi, hanya ada 42 perwakilan wisudawan yang hadir secara langsung dan merupakan wisudawan terbaik dari masing-masing program studi. Bertempat di gedung Widya Padma, Kampus Politeknik Negeri Bali, wisuda ke-32 Politeknik Negeri Bali berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat di tengah situasi pandemi. Para wisudawan dan keluarga yang hadir wajib memakai masker atau fasil, serta selalu menjaga jarak aman. Berbeda dengan wisuda tahun sebelumnya, dalam wisuda kali ini, Politeknik Negeri Bali memadukan konsep daring dan luring. Jumlah wisudawan yang hadir dibatasi hanya 42 orang, yang berasal dari 3 wisudawan terbaik dari 14 program studi. Sedangkan sisanya mengikuti prosesi wisuda dari rumah masing-masing. Memiliki tagline terdepan, profesional, dan berdaya saing internasional, Politeknik Negeri Bali mengedepankan kualitas bagi para lulusannya untuk mengantisipasi pengangguran. Selain itu, PNB juga menyiapkan kelas-kelas kerjasama, seperti dengan Hotel Bintang 5, PLN, Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian ESDM, dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang diharapkan dapat melahirkan lulusan yang berkompeten di bidang masing-masing. Jadi dengan kelas kerjasama ini, dengan magang yang lebih dari satu semester, kita harapkan memang mereka betul-betul kompeten. Dan setelah kelas kerjasama ini, harapan kami dan kita rancang mereka 100% terserap. Nah inilah pentingnya kelas kerjasama, mengapa saya mengharuskan setiap jurusan itu memiliki kelas kerjasama. Prosesi wisuda diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan bagi wisudawan terbaik dengan IPK tertinggi dari 14 program studi yang ada di Politeknik Negeri Bali. Harapannya, selesai menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali, para wisudawan nantinya dapat langsung bersaing terjun ke dunia kerja atau membuka lapangan kerja baru. Dari Kute Selatan Badung, Dewo Parti Keainews melaporkan.